Ada seorang oknum perawat Raden Matahir melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap mahasiswi yang sedang magang nih. Nah, yang lebih miris lagi kegiatan tersebut dilakukan di dalam ruang operasi nilur. Ini dia pantauan Bang Jek. Kasus pelecehan seksual di RSUD Raden Matahir tersebut dilaporkan ayah korban ke Polresta Jambi. Pelakunya yakni BP, perawat berusia 49 tahun. Oknum perawat RSUD Raden Matahir itu diduga melakukan pelecehan seksual di ruang operasi pada 31 Oktober 2022 lalu. Dijelaskan oleh IW, ayah korban, aksi pelecehan seksual terjadi. Saat itu korban yang tengah melaksanakan magang berjalan di lorong antar ruang operasi untuk mengambil data riset pasien. Namun saat sedang berjalan, tiba-tiba pelaku yang datang dari belakang mendorong korban masuk ke salah satu ruang operasi yang sedang kosong. Di ruang operasi tersebut pelaku menyentuh beberapa bagian tubuh korban dan mencium pipi korban. Pelaku juga sempat berupaya melepas masker yang dikenakan korban. Saat pelaku menjalankan aksinya, sejumlah perawat mendengar kejadian tersebut. Sehingga pelaku melepaskan cengkeramannya ke tubuh korban. Di saat itulah korban mencari celah dan berlari. Setelah kejadian, korban melaporkan aksi tersebut ke pihak kampus dan ayah korban. Atas hal tersebut, ayah korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. 1 Oktober, ketika anak saya mengambil data untuk kepentingan risetnya di ruang operasi, menurut pengakuannya, dia telah didorong ke satu kamar dan di sana kemudian disendarkan secara paksa ke dinding, lalu dilakukan pelajaran untuk memegang beberapa bagian tubuh dan mencium pipi anak saya. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani oleh unit TPA Poloresa Jambi. Ayah korban berharap polisi serius dalam menangani perkara ini, dan pihak rumah sakit segera memperhentikan pelaku. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.